Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi Pagi Akhir Pekan. Maggie kalau enggak kemana-mana di Akhir Pekan ini mungkin mau nyobain ke situ. Di Gresik ini ada wisata telaga kembar yang bernuansa Jawa dan Jepang. Wow, ini menarik sekali ya Ferdi. Kalau di Bandung Barat ada Situ Ciburui yang baru direvitalisasi dan diresmikan bekan lalu oleh Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Seperti apa indahnya Situ Ciburui saat ini? Berikut informasinya untuk Anda. Gerbang kuil yang dihiasi lampion dan bunga sakura khas negeri Matare Terbit menyambut para pengunjung di sebuah telaga. Dengan pakaian menyerupai kimono, pengunjung terlihat berjalan di atas nyembatan bambu, berfoto, dan bercengkerama bersama keluarga. Di sini tiketnya tuh murah, terus untuk wahananya juga banyak, spot selfie-nya juga menarik banget. Namun ini bukan di Jepang, melainkan di tempat wisata bernama Telaga Kembar atau Twin Lake di Dusun Sidokumpul, Deja Semangi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Di tempat ini juga, spot bernuansa Jawa dihadirkan. Jembatan dengan atap berhiaskan caping dan pot gantung dari serabut kelapa akan dilewati pengunjung yang ingin menuju gazebo di tengah danau. Seiring kasus COVID-19 yang semakin melandai, pengunjung mulai berdatangan. Sejumlah spot wahana wisata seperti sangkar burung, taman love, dan permainan air menjadi incaran pengunjung. Dengan membayar sebesar 5.000 rupiah, Anda bisa masuk ke wisata Twin Lake. Sempat ditolak warga setempat, kehadiran wisata Twin Lake diperbolehkan dengan syarat pengelola wisata tak mengubah tradisi dan kearifan lokal setempat untuk meningkatkan ekonomi desa. Inilah wajah Situ Ciburui terkini. Situ yang berada di kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat ini kini telah berubah wajah setelah selesai dipugar dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami pekan lalu. Menurut sejumlah pengunjung dan warga setempat, Situ Ciburui mengalami banyak perubahan, terutama penataan pedagang kaki lima di pinggir Situ Ciburui. Jujur ini banyak banget perubahannya. Saya dari dulu tinggal di sini semakin maju, dari fasilitasnya ikut semakin lengkap, terus pemandangannya lebih bagus. Di Situ Ciburui, pengunjung bisa menikmati pemandangan sambil berwisata kuliner. Ada juga wahana permainan air seperti perahu dan spot foto. Tim Liputan, CNN Indonesia.